Hai zakat fitrah itu diwajibkan pada setiap orang setiap orang muslim yang pernah hidup dan menjadi Islam ada di bulan Ramadan dan di bulan sawal Hai hari kan kita kasih contoh teman ada anak lahir jam lima suri akhir Ramadan Hai paham kemudian jam tujuh malam-malam hari raya masuk sawal kan mati anak itu wajib zakat fitrah Kenapa pernah hidup di Ramadan dan juga pernah hidup ada di shawal Hai ada orang misalnya non-muslim masuk Islam ada jam lima suri Ramadan kemudian malam hari raya wajib kena zakat fitrah karena dia isram di Ramadan dan juga ada di awal show ada orang mati jam lima suri Ramadan Hai dia enggak wajib untuk zakat fitrah Kenapa karena dia belum masuk belum tidak hidup ada di shawal paham ya Hai dalam tanggungannya dia juga begitu kawin sebelum mahrib jam tujuh cerai wajib di zakat fitrah oleh suaminya Kenapa pernah jadi istrinya di Ramadan tonton dan juga di jauh jawab paham ya Hai perorang Hai zakat fitrahnya satu sok tiga kilo kira-kira Hai ojo dikurangi dua setengah itu masih kontroversi gayaan telungkilu cuman di pediton tiga kilo per orang Hai paham Hai bagi Hai bapak suami dia juga wajib menjakati fitrah terhadap istrinya kalau mampu ya kalau mampu Hai istri Hai enggak bisa mengeluarkan zakat fitrah dengan sendirinya langsung Hai langsung aja wis di zakat fitrah sendiri anak dirinya tanpa seizin suami enggak sah karena itu istri harus minta izin Mas tak niat di zakat fitrah ya ya dik gapopo nyatana kalau enggak suami yang niati cukup walaupun istri enggak niati Kenapa kewajibannya bukan istri tapi kewajiban suha suami menfitrai istri paham ya Hai lah bagaimana suaminya kerja di Saudi Hai istrinya ada di Wonorojo telepon suaminya dik kontak izini untuk niat dan melakukan zakat fitrah Westu kwo wei tak kirim atau nyelangono duit mudimik kota bayar gitu Hai saya izini kamu untuk niat izakat fitrah sekaligus sekaligus membagikan kalau ada duitnya duit dikirimkan kalau enggak pinjem dulu nanti tak kasih nggak apa-apa sudah Hai paham ya anak-anaknya perhatikan ini banyak keliru Hai anak-anak kecil itu niatnya saudara diniati oleh bapak lu bapaknya nggak ada di luar kota ibu-ibunya niati nggak boleh harus izin ibunya dik aku nggak bisa pulang kau izni atau no ya zakat fitrahnya anak-anak Oh iya masa tanpa izin nggak bisa Hai panik Hai karena itu jadi bapak maksin gena bapak dan ngerti aku mau repot Hai paham ya eh anak yang udah balik awas nggak bisa orangtua niati zakat fitrahnya Hai kecuali diizini anak-anak sudah balik itu pertama yang kedua saya zakat fitrahnya kasihkan sama nanya eh eh ikih beras tak tuh kok tak ke ikon eh niat Hai dia niati zakat fitrah sendiri begitu Hai paham ya kita tak tak apa yang banyak-banyak keliru aja Hai zakat fitrah itu wajibnya dikeluarkan setelah terbenamnya matahari di malam hari raya Hai paham ya tapi kalau sebelumnya dikeluarkan nggak apa-apa mulai awal romaton nggak apa-apa malam romaton pertama nggak apa-apa tapi itu tak jilus zakat Hai itu prosesnya berlalu terlalu ruwet kenapa kalau yang menerima zakat fitrahnya kamu tadi mati di tengah-tengah romaton berarti kamu harus nemponi Hai atau dia jadi kaya mendadak kenapa untuk duit untuk pemerintah misalnya tadi sugi Hai maka kamu harus nemponi Hai kenapa malam hari raya nggak berhak menerima zakat dia Hai paham Hai aftulnya mengeluarkan zakat fitrah adalah setelah subuh sebelum sholat id apelnya Hai bagaimana setelah sholat id boleh menurut metab syafi'i tapi ada menyatakan nggak bisa karena itu aftulnya jangan setelah sholat id tapi sebelum sholat id kalau setelah sholat id boleh menurut metab syafi'i tapi sampai kapan terbenamnya matahari tanggal 1 dosa wajib mengeluarkan gotok zakat fitrah Hai amkan zakat fitrahnya setahun khas yo saat itu goto cuma Hai bis nah ini yang banyak keliru zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada anak kecil Hai kadang-kadang bagi ada ciri-ciri enggak keresek di kei itu unmae piru anakmu bitu keono bitung tang takar juta kan jangan kepada anaknya enggak sah yang boleh dibeli zakat fitrah yang sah untuk tasoruf sah dalam dua belinya yang bagi juga begitu kadang-kadang anaknya cilik bagi enggak sah Hai yang bagi harus yang sah tasoruf yang apa namanya yang dikasih juga yang sah tasor tasorufnya paham ya Hai panitia zakat harus ngerti cara pembagiannya dowo karena itu panitia belajar dulu pikirnya supaya enggak keliru kalau keliru nanti akhirnya tanggungan kamu harus lemponi Hai paham ya Wallahu'ala bisauh bagaimana sekarang ada orang misalnya dapat sekat fitrah banyak Hai mantu sakintal misalnya betul bagaimana nanti duk zakat fitrahnya itu diberikan untuk untuk mengeluarkan zakat fitrahnya haknya dia dan keluarganya enggak papa itu hanya dia mau dimakan mau ditolalah masalah itu hanya dia boleh enggak ada masalah Shayk ya 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 Terima kasih telah menonton